Halo semua, kembali lagi di channel Radio Review Kali ini saya akan coba men-setting jalur repeater atau RPU atau radio pancar ulang di HT Bofeng GT3TP Bagaimana cara settingnya? Langsung simak saja Pertama, yang kita butuhkan adalah frekuensi Rx, frekuensi Tx, dan tune repeater jika ada Oke, kita nyalakan antenya, putar Oke Yang saya akan setting kali ini frekuensi jalur repeater VHF Frekuensi Rx-nya kita isi dulu Misal, 1, 6, 7, 3, 1, 5 Oke, ini frekuensi Rx-nya Oke, setelah kita buat frekuensi Rx-nya, kita masuk ke menu Pertama, step Step itu step frekuensi di 5K Lanjut Tx power-nya bisa dipilih disini Cara memilihnya, tekan menu Lalu pilih ada high, ada medium, ada low Saya pilih yang high Tekan menu kembali jika sudah Save di 3 Fox di off Wide narrow di wide ABR ini untuk lampu Jika kita kurangi Off, maka dia akan mati Saya pilih di paling atas Di nomor 10 Oke Agar jangka waktu aktif Nyala lampunya ini Agak panjang Oke lanjut TDR off Ini untuk Reshift di Dual display Jika kita on-kan Maka jika Panahnya di bawah Dan ada yang reshift di atas Dia otomatis Akan Menerima reshift tersebut Lanjut TOT TOT ini artinya Time of timer Atau batas Kita transmit Misal saya setting disini 60 ini berarti Melandakan 60 detik Kita transmit Langsung secara otomatis Terlepas sendiri Lanjut RDCS Ini TUN untuk RX Tapi DPL Ini RC TCS Ini TUN untuk RX Tapi yang TPL Ini TUN untuk TX Yang DPL Dan ini TUN untuk TX Yang TPL Ini yang kita gunakan Untuk TUN repeater Tapi untuk RX Saya nonaktifkan dulu Caranya tekan SQL Atau Angka 0 Maka dia Off Setelah itu Tekan menu Lanjut Voice di Off Any ID Tidak usah diatur Standarnya DTMF Saya offkan saja S kode 1 SC RF Di TO PTTID Di off PTTLT Di 0 Ini MDF A Untuk Tampilan display Di layar Saya atur Di frekuensi Dan MDF B Sama di frekuensi Karena Untuk di manual HTMLHT ini Tidak bisa Men setting Nama Harus Via software Baru bisa Men setting Nama Lanjut Busi channel Lockout Di off Auto lock Saya offkan SFT ID Off Offset Juga Distandarkan Saja 0 0 Memory channel Jika ada tulisan CH Di depan Angka ini Maka channel tersebut Sudah Terisi Atau ada Memory yang Tersimpan di channel tersebut Makanya Kita Cari channel Yang kosong Misal Di Tekan menu Untuk Mengatur Channel 8 Masih kosong Belum ada tulisan CH Di depannya Tekan menu Kembali Maka Channel RX Yang tadi Disetting Sudah masuk Kemori nomor 8 Ini untuk Delight channel Ini untuk Warna Atau LED Pada Layar Misalkan Kita setting Di blue Akan Berubah Orange Akan Berubah Saya Lebih suka Purple Jadi saya Setting Di purple Ini untuk Lampu Receipt Ini untuk Lampu Transmit All Modenya Di side Band Di VHF Bisa juga Di UHF Tapi saya Akan Men setting Di VHF TDR AB Di off STE Di off RP STE Di off RPT RL Di off Phone Message Message Roger Di off Dan Reset All Jika Sudah Selesai Mengatur Frekuensi RX Sekarang Kita Keluar Ke frekuensi Kita atur Frekuensi TX Misal Di 155 340 Oke Sekarang Kita atur Frekuensi TX Saya sudah Buat disini 155 340 Masuk Ke menu Dan Cari TUN TX TPL Ini dia TUN CT CS Tekan Menu Atur Di Saya Mengatur Di 123.0 Oke Tekan Menu Kembali Sampai Penangnya Ke atas Lalu Cari Memori 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 Tadi frekuensi RX Saya save Di memori channel 8 Dan sekarang Frekuensi TX Saya timpa Di memori Yang sama Tekan Menu Tekan Lagi Menu Oke Setelah itu Kita keluar Oke Sekarang Kita cari Memori Nomor 8 VFO Ini Singkatan Dari Variable Frekuensi Oscillator Nah Ini dia Nomor 8 Sekarang Kita coba Oke Bisa Berarti Tandanya Sudah Masuk Sip Oke Teman Teman Mungkin Sekian Review HT Baufeng GT 3TP Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Salam Radio Review Bye